Halo semuanya, balik lagi sama aku Melisa di Youtube channel aku Melisa Azet Nah di video kali ini aku mau mereview produk terbaru dari Implora lagi Jadi Implora itu ngeluarin lip produk terbaru Namanya adalah Lip Velvet Tapi sebelum aku mulai reviewnya Aku minta like-nya dulu dong buat video ini Dan jangan lupa juga di subscribe Youtube channel aku Dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan Video-video terbaru dari aku Jadi sekarang langsung aja mulai reviewnya Nah ini dia produknya Dia ngeluarin 6 shade Namanya Lip Velvet Ini harganya Rp 20.000 sekian gitu Di Shopee aku belinya di official shopnya Implora Untuk packagingnya dia Naik kelas ya Lebih bagus, lebih cakep Tuh kayak gini, doff gitu Packagingnya Terus simple juga Gak terlalu rame Cuma nama brand Terus disini ada tanggal expirednya Terus di bawah ada Nama shadenya Terus ini aplikatornya Aku suka dia lentur gitu Tuh Aplikatornya lentur Jadi Memudahkan ketika pakai gitu loh Jadi dia ngikutin lekuk bentuk bibir gitu Nah penasaran gak sama warna-warnanya Sekarang langsung aja kita swatcher Nah ini packagingnya Kalau baru masih disegel Tapi sayangnya dia gak pakai box ya guys Nah ini warna pertama Namanya Serenity Ini hintnya lebih ke pink Terus dia Hasilnya velvet Pertama tuh kayak glossy gitu Pas diaplikasiin Terus dia Sama sekali gak kering di bibir Karena dia ada vitamin E Terus mengandung omega 3, 6, dan 9 Ini shade kedua Namanya Anas Hintnya juga masih hint pink Tapi dia agak ada Nude-nya sedikit Tapi mirip ya Nah disini bisa kalian lihat Dia kayak glossy gitu Karena dia ngesetnya lumayan lama Nah ini shade yang ketiga Namanya Naive Ini ada hint orange dan brown-nya Ini produknya Wanginya enak banget Wangi coklat, manis Kayak pengen makan produknya Pokoknya ini enak banget wanginya Kayaknya semua warna Wanginya sama semua Nah ini shade yang keempat Namanya Fairless Ini juga Hintnya ada brown-nya Hampir sama kayak yang Naive Tapi ini brown-nya lebih banyak gitu Tetep ada orang-nya sedikit Shade selanjutnya Ini extrovert Ini dia Warnanya brown Agak bingung juga sih Mendeskripsikan warnanya Kayak agak mirip-mirip Warnanya pixie Yang nomor 10 choco Tapi kalau yang pixie itu Lebih kayak ada nude-nya Kalau ini enggak Tapi ini warnanya cakep sih By the way Aku ini pakai cahaya Dari lampu ring light ya Dan yang nomor terakhir Eh nomor lagi Terakhir Ini atraktif Ini warnanya Red Tapi ada hint pink-nya juga Jadi bukan red yang Maroon gitu Tapi ada hint pink-nya Ini juga cantik Nah tadi kalian udah liat kan Swatches-nya di tangan dan di bibir aku Nah ini dia Swatches-nya Warnanya menurut aku Ini Ada beberapa yang Hampir-hampir mirip Ini Dua nomor Dua nomor lagi Dua shade Ini Dua-duanya sama hint-nya pink Terus yang ini juga Sama-sama hint-nya Orange Sama ada coklatnya juga Tapi tetep ada bedanya sih Cuma mirip-mirip gitu Yang beda tuh kayak cuma ini Sama ini Ini yang aku pakai Nah untuk teksturnya sendiri Dia itu ketika diaplikasiin pertama kali Emang lumayan agak Cair Apalagi dua Tiga Tiga warna pertama lah Dia agak cair Nah kalau yang ketiga ini Itu teksturnya enak banget Pas di aplikasiin tuh Dia velvet gitu Kalau yang tiga ini agak cair Dan hasil akhirnya dia Matte Tapi gak kering gitu Terus Harus nunggu beberapa saat Beberapa menit Supaya dia nge-set matte gitu Sekarang kita lihat dia transfer atau enggak Tuh Dia masih transfer sedikit Jadi dia gak transfer proof ya guys Jadi dia tetep Ada transfernya sedikit Terus hasil akhirnya tuh Matte-nya tuh kayak Lebih kayak ke powder matte gitu sih menurut aku Terus nih kalian lihat ya Ini jari aku Bersih Ini nih dia udah nge-set matte sih Udah gak basah lagi Silah kita geser gini Dia masih transfer ya Tapi lumayan enteng sih menurut aku di bibir dia Gak berat gitu Oke lah Cuma sayangnya Udah ada yang aja ya Cuma sayangnya warnanya Beberapa ada yang mirip-mirip Jadi kayak Sayang banget sih menurut aku Tapi warnanya cantik-cantik semuanya Ya jadi kalian jangan ngarepin Ini bakalan tahan lama Ini udah pasti Kalau kalian makan Pastinya hilang Apalagi kalau makannya yang berminyak-berminyak gitu Pasti hilang Dan ini gampang banget dibersihinnya Pas tadi aku swatches Cuma aku gak liatin gitu Cuma dia gampang banget Ngebersihinnya Produk ini Jadi itu dia review aku Dan swatches aku Semoga Kalian suka sama videonya Jadi kalau kalian suka sama videonya Jangan lupa di like Jangan lupa di share Jangan lupa di komen Dan jangan lupa juga di subscribe Youtube channel aku Jadi sekian aja video aku kali ini Sampai ketemu lagi di video aku Selanjutnya Selanjutnya Selanjutnya